Halo semuanya, selamat datang di saluran saya. Pada video sebelumnya sudah dijelaskan apa itu sterilisasi kucing dan manfaatnya. Video ini merinci biaya memandulkan kucing betina dan perawatan pasca operasi. Jika Anda ingin mensterilkan kucing Anda, tonton video ini sampai akhir. Sterilisasi kucing adalah prosedur pembedahan yang bertujuan untuk menghilangkan organ reproduksi, ovarium, dan rahim kucing betina. Oleh karena itu, seekor kucing tidak bisa hamil dan melahirkan anak lagi. Memandulkan kucing memiliki banyak manfaat baik bagi kucing, pemiliknya, maupun lingkungannya. Manfaat mensterilkan kucing antara lain. 1. Menjaga kehamilan yang tidak diinginkan. Mengendalikan populasi kucing, dan mengurangi jumlah kucing liar yang mudah terserang penyakit, kelaparan, dan kekerasan. 2. Mengurangi resiko penyakit reproduksi kucing seperti B. Infeksi rahim, kanker ovarium, dan kanker payudara. 3. Mengurangi perilaku kucing yang tidak diinginkan. Seperti menggonggong, menandai wilayah, berkelahi, dan berkeliaran mencari pasangan. 4. Kesehatan, kualitas hidup, dan harapan hidup kucing Anda akan meningkat karena kucing Anda akan menjadi lebih sehat, lebih bahagia, dan lebih tenang. Namun, Anda harus mengeluarkan sejumlah uang untuk mensterilkan kucing Anda. Biaya sterilisasi kucing betina bergantung pada beberapa faktor, antara lain. D. Jenis ras, umur, berat badan, status kesehatan, dan lokasi sterilisasi. Menurut beberapa sumber yang saya miliki, biaya sterilisasi kucing betina berkisar antara 400 ribu rupiah hingga 1 juta rupiah per kucing. Biaya tersebut meliputi biaya pembedahan, anestesi, pengobatan, dan biaya tindak lanjut. Namun, biaya tersebut dapat berubah sewaktu-waktu tergantung kebijakan masing-masing fasilitas sterilisasi. Oleh karena itu, sebelum Anda mensterilkan kucing, sebaiknya Anda meneliti terlebih dahulu pusat sterilisasi yang dapat diandalkan dan terjantau di dekat Anda. Bahkan setelah sterilisasi kucing, perhatian khusus harus diberikan untuk membantu kucing pulih dengan cepat dan sehat. Berikut beberapa cara merawat kucing betina setelah disteril. 1. Berikan kucingmu banyak istirahat. Tempatkan kucing Anda pada kandang atau ruangan yang bersih, nyaman dan tenang. Hindari membiarkan kucing bermain, berlarian, atau melompat-lompat karena dapat mempengaruhi proses penyembuhan luka. 2. Pisahkan kucing Anda dari kucing lain. Kucing yang baru dikebiri mungkin menjadi stres atau agresif saat berada di dekat kucing lain. Jauhkan kucing Anda yang baru dikebiri dari kucing lain selama beberapa hari hingga kucing Anda kembali normal. 3. Jaga kebersihan luka operasi. Periksa luka secara rutin untuk mencari tanda-tanda infeksi, seperti bengkak, kemerahan, nanah, atau berbau. 4. Bersihkan luka dengan antiseptik yang diresepkan oleh dokter Anda. Ganti perban jika diperlukan. Jangan biarkan kucing Anda menjilat atau mencakar lukanya. Gunakan e-collar atau kerah pelindung jika perlu. 4. Masukkan obat yang diresepkan dokter. Dokter Anda mungkin akan meresepkan obat-obatan tertentu, seperti antibiotik, obat anti-inflamasi, dan obat peredah nyeri, untuk membantu proses pemulihan. Harap ikuti instruksi dokter Anda dan konsumsi dosis dan waktu yang ditentukan. 5. Pastikan makanan dan minuman mencukupi. Kucing yang baru dikebiri mungkin tidak memiliki nafsu makan yang besar. Berikan makanan yang lembut dan mudah dicernak. Misalnya, makanan basah atau makanan kering yang direndam dalam air. Sediakan air minum yang bersih dan segar. Hindari memberi makan makanan yang tinggi garam, gula, dan rempah-rempah. Demikian penjelasan mengenai biaya sterilisasi kucing betina dan cara merawatnya pasca operasi. Saya harap video ini bermanfaat bagi mereka yang sedang mempertimbangkan untuk mensterilkan kucingnya. Jangan lupa suka, berkomentar, berbagi, dan berlangganan. Sampai jumpa di video berikutnya. Selamat tinggal. Sampai jumpa di video berikutnya.